Curahatan Tuhan kepada kita semua Sudah kacau gereja-gereja kacau Gereja-gereja berdiri atas falsafat sendiri, dokter sendiri Jikalau engkau amat Tuhan, lakukan firman Jikalau engkau amat Tuhan Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Seseorang yang hanya mempelajari firman Tuhan Yang hanya mempelajari dan menguasainya dalam hal teoris saja Kalau dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan Maka dialah yang akan menjadi ahli taurat Yang tidak memperhatikan apa saja yang Tuhan firmankan Apa-apa saja yang Tuhan sampaikan Apa-apa saja yang Tuhan maksud dalam segala firmannya Banyak sekali orang menyepelekan firman Tuhan Sangat banyak menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui firmannya Dan banyak sekali orang tidak peduli Akan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan Banyak sekali orang yang tidak peduli Akan persekutuan-persekutuan yang mereka telah jalankan Mereka melakukan, mereka menganggap mereka hebat Bahkan tidak satu dua orang yang kita temui Orang-orang yang merasa dirinya telah masuk dalam persekutuan Orang-orang yang merasa dirinya telah menyampaikan firman Tuhan Orang-orang yang merasa dirinya telah beribadah Mereka merasa hebat Hanya dengan apa? Hanya dengan menguasai beberapa kalimat saja di dalam Kitab suci yang tertulis Tidak cukup hanya menguasai dengan kata-kata Tidak cukup hanya menguasai dengan pikiran Tetapi yang Tuhan perlukan Yang Tuhan mau dari hidup kita Kita menjadi pempraktek firman Tuhan itu Kita menjadi pelaku firman Tuhan itu Sebab Tuhan Yahusua telah datang sebagai anak manusia Dia telah menyatakan dirinya sebagai manusia Apa yang dia lakukan di dalam bumi Dia melakukan firmannya tersebut Firman itu keluar dari mulutnya Segala perintah-perintah itu keluar dari mulutnya Namun apa yang dia perbuat Di saat dia ada di dalam dunia Dia melakukannya Dengan sempurna Tuhan telah melakukan seluruh firmannya Bagaimana kita Yang dilahirkan olehnya Bagaimana kita yang diciptakan olehnya Apakah kita telah melakukan firman itu Apakah kita telah menjadi pelaku Apakah hidup kita telah menjadi berkat Bagi sesama kita Berkat di dalam penyampaian-penyampaian Betapa besar puasa Tuhan Betapa agungnya Tuhan Betapa murah hatinya Tuhan Apakah kita telah mempraktekkan itu kepada saudara-saudara kita Apakah kita telah menyatakan kebesarannya Sungguh di akhir zaman ini Tuhan membukakan Dia memperlihatkan Bagaimana dunia saat ini telah syarat dengan segala dosa Bagaimana dunia saat ini Telah syarat dengan segala pelanggaran-pelanggaran Bahkan lebih mirisnya lagi Mereka menganggap satu ibadah itu Bukan sesuatu yang khudus untuk dikerjakan Terbukti dari apa Banyak orang yang pergi ke gereja Baik hari sabat Baik hari minggu Namun setelah mereka habis beribadah Apa yang mereka kerjakan Di NTT ini Saya banyak mempelajari hal-hal Titik-titik Yang membuat hati Tuhan berduka Bagaimana mereka-mereka Menyatakan kedukaan Tuhan itu Bahkan bisa dikatakan Benar-benar menghina kemuliaan Tuhan Kenapa saya berani mengatakan demikian Banyak orang melakukan peribadatan Ada yang mereka Karena itu tradisi dari gereja yang mereka lakukan Ada yang membaptis Ada yang sidi Ada yang beribadah Tiap hari minggu Namun apa yang mereka kerjakan setelahnya Bahkan sidi dan Baptisan percik yang diberikan kepada anak-anak Yang sesungguhnya bukan baptisan Mereka akan adakan perayaan-perayaan setelahnya Nah dan di dalam perayaan itu Ujung-ujungnya apa Ya musik kemabukan Pesta pora Dansa-dansa Itu yang dikerjakan mereka Ya Apa tidak menghina Tuhan Seperti ini Apakah ini yang disebut Sebagai pelaku firman Tuhan Yang sungguh kalau kita menganggap itu Sesuatu yang besar dalam kehidupan kita Kita datang ke gereja Kita membawa anak kita untuk penyerahan anak Atau kita membawa anak kita untuk naik sidi Sidi itu sebenarnya pemuritan itu Bahkan setelah sidi lah seharusnya harus dilakukan baptisan Jadi bagi orang Yang Seperti bingung-bingung atau ragu melakukan baptisan Ini saya potong dulu sebentar Banyak orang ragu untuk melakukan baptisan Karena apa? Mereka takut Takut melakukan baptisan Karena Filsafat-filsafat nenek moyang mengatakan Eh kamu sudah dibaptis Bayi kamu sudah dibaptis Nanti kalau kamu dibaptis lagi Kamu menghujat roh kudus Tertulis di mana ini? Ya Bayi itu tidak bisa dibaptis Bayi itu penyerahan anak Ya Usia delapan hari Bayi itu harus dibawa ke bayi suci Untuk disunat kulit katanya Itu berbicara penyerahan anak Pemutusan kutub dosa Ya Jadi bagi engkau yang meragukan baptisan Bertobat Saya katakan bagi engkau juga yang mengatakan Jika Allah dibaptis selam Setelah engkau menyatakan percik Ya Dan engkau menganggap Itu sesuatu hal yang mendukakan Tuhan bertobat Karena tidak tertulis Jangan sampai iblis menghalangi langkahmu Di saat engkau mau dibaptis selam Karena apa? Kita harus sama dengan Tuhan Dengan segala pekerjaan Yang dilakukannya di dalam bumi ini Ya Itu hanya sebagai wujud Daripada ketaatan Kesetiaan Cerminanmu Kepada Tuhan Yahusua Sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu Apa yang dia lakukan Lakukan di bumi Dia dibaptis Maka dibaptislah Jadi jangan ragu hanya karena perkataan-perkataan manusia Eh kamu jangan dibaptis Kamu bayi sudah dibaptis Nanti kamu mengujat roh kudus Ya Yang ada apa? Orang-orang yang menganggap baptisan itu di saat bayi Itulah yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan Ya Karena perintah baptisan itu Hanya ada di dalam Matius 28 Ayat 18, 19, 20 Apa yang dikatakan? Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dimuridkan dulu Setelah itu apa yang dikatakan? Baptislah mereka di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Setelah itu apalagi Tuhan katakan? Dan ajarkanlah mereka Segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu Ya Jadi yang pertama dimuridkan Baptisan itu apa namanya? Ya Itu berasal dari kata Baptiso Artinya ditenggelamkan Apa yang ditenggelamkan? Bukan hanya menenggelamkan tubuh ini ke dalam air Ya Itu secara simboliknya Tetapi itu pun harus dilakukan Karena apa? Tuhan Yahusua itu telah melakukannya Jadi jangan ragu Ya Baptis Berasal dari kata Baptiso Yang artinya ditenggelamkan Nah Perintah Baptisan tadi Di dalam Matius pasal 28 Apa yang dikatakan? Pergilah jadikanlah semua bangsa Muridku itu perintah pertamanya Artinya Kita layani dulu seseorang Ya Kita memberikan pemahaman akan firman Tuhan Setelah kita memberikan pemahaman akan firman Tuhan Ya Dan dia pun akhirnya menerima Menerima Tuhan Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Mengakui dia dalam kehidupannya Ya Mau mengabdi kepada Tuhan Nah disaat dia sudah berkomitmen demikian Maka marilah kita membaptisnya Sebagai simbol, sebagai tanda Ya Sebagai kartu kewargaan Kalau dia adalah mirip sorga Seperti KTP saudara Ya Sudah sah Ya KTP saja diberikan kepada umur yang 17 tahun Ya Apalagi kepada kewargaan sorga Berpengertian dulu Ya Nah jadi jangan saudara berkata Karena ada pengajaran sedengar Sampai ada baptisan dadakan kepada bayi yang mau mati Katanya kalau dia tidak dibaptis Ya Ini tidak milik sorga Siapa? Dari mana? Itu tertulis di mana? Ya Kalau di bahasa Batak Dikatakan baptisannya tersosak Ya Baptis yang terdesak Karena si anak ini mau mati Begitu Jadi jangan sampai namanya tidak tercatat di gereja Namanya itu sudah tercatat di sorga Karena kalau bayi mati Belum ada kesalahan-kesalahan yang dilakukannya Kedalatan Tuhan masih ada atas umur-umur bayi Jangan salah Jadi jangan khawatir mau tidak dibaptis gereja pun Itu secara percik-percik tadi Itu tidak masalah Jadi jangan sampai pengajaran-pengajaran seperti ini Yang membengunkanmu Itulah filsafat-filsafat yang mengacaukan kekristenan Ya Jadi perintah baptisan itu tadi Ya Setelah dia memberi diri Setelah dia mau mengakbi kepada Tuhan Dan kemudian Dia diselamkan Ditenggalamkan Diselamkannya Untuk apa Membuang Membersihkan Menyucikan dirinya dari segala dosa Ya Meninggalkan perbuatan-perbuatan lama Itu adalah sebuah komitmen Ya Dia sebagai warga kerajaan sorga Ya Itu sebagai komitmen baginya Untuk tidak kompromi lagi dengan dunia ini Untuk benar-benar melakukan kehendak Bapak yang di sorga Karena orang yang dibaptis adalah orang yang dewasa secara rohani Artinya Seperti yang tertulis Orang dewasa secara rohani itu siapa Orang yang bisa membedakan Antara yang baik dan benar Bayi Apakah sudah bisa membedakan itu Jadi orang yang dibaptis adalah Orang yang sudah percaya Ya Apakah bayi percaya Bagaimana Masih kayak gitu Ya Nah Jadi setelah selesai tadi dibaptis Penyerahan diri kepada Tuhan Mohon maaf banyak sekali nyamuk disini Setelah penyerahan diri Ya Dia tadi sudah diselamkan Sudah mau Dia sudah berkomitmen Untuk hidup benar-benar Melakukan kehendak Tuhan Kemudian perintah yang ketiga apa Jadi ini harus diperhatikan Ya Perintah yang ketiga Ajarkanlah mereka Akan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu Apa iya Kepada bayi bisa kamu ajarkan Eh jangan mencuri ya Eh jangan membunuh ya Wah Wah Gitu Ya Ajarkanlah kepada mereka Akan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu Jadi ingat Inilah perintah baptisan Beberapa waktu lalu ya Saya melihat ada acara baptisan Disana saya tertawa Dalam hati Bukan mengejek Tapi saya katakan Demikianlah Tuhan Kalau tidak sesuai firman Jadi ini baptisannya dikata kepada anak-anak bayi ya Saya ngikutin saja Dari mana ayat nantinya yang akan diberikan Ternyata Pendeta ini memberikan ayat dari Matius pasal 28 Hanya dia dipotong Nah karena apa Ini baru kejadian loh Ya Dan itu di depan mata saya Bayi ini digendong Jadi diambil Matius 28 Ayat 8-9 ya Nah diambil ayatnya Dan dibacakan Tapi apa yang dibacakan Nah Firman Tuhan pergilah Dan langsung Baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Rokudu Jadi aku membaptismu katanya Dipotong ayat pemuritan tadi Dipotong juga ayat Ajarkanlah mereka Segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu Jadi hanya diambil ayat Firman Tuhan katakan Pergilah Baptislah mereka di dalam nama Bapak Putra dan Rokudu Sementara ayat lengkapnya dimana Saya dalam hati tertawa Tuhan Inilah Inilah kalau sepenggal-sepenggal ya Kalau dikurang-kurangi Firman Tuhan Jadinya yang seperti ini Jadi kata pergilah tadi Udah pergi langsung membaptis Bukan pergi untuk memuridkan Sementara perintah pergilah untuk memuridkan Baru baptis Baru ajar Dan ketahui lah Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman Itu isi daripada firman Tuhan tadi Nah Jadi kalau dalam pikiranmu Masih ada pikiran-pikiran bahkan takut Untuk dibaptis Hanya karena desakan-desakan dari keluarga Eh kamu jangan dibaptis Ketahui lah Iblis bekerja Iblis bekerja untuk apa? Untuk menggagalkan maksud dalam hidupmu Supaya engkau sama dengan Bapak yang disorga Supaya engkau sama dengan Yahusua Bukan sama dengan Bapak yang disorga Supaya kita sama dengan Yahusua Hamasi sebagai anak manusia Dalam apa? Apa yang dikerjakan di dalam dunia ini Jadi ketahui apapun itu Mau seperti mimpi yang seolah-olah datang kepadamu Saat engkau mengambil keputusan Dan mimpi itu pun menghampirimu Ketahui mimpi itu ada tiga Ya Itu berasal dari pikiran Atau kejadian setempat Ya Kedua Ada mimpi untuk memperingatkan kita Ya Ketiga Ada mimpi benar-benar dari setan Ya Supaya mengacaukan hidup kita Ya Jadi Bagi engkau yang sudah tadinya berkomitmen Untuk dibaptis ngapain mundur Ya Jadi Perhatikan Jangan sampai Iblis bekerja Dalam hidupmu Dalam hal apa? Pelaksanaan atau praktek-praktek firman yang sedang kau kerjakan Ya Tetapi baptis itu juga bukan hal yang gampang Kami juga tidak sembarangan baptis orang Ya Itu benar-benar di dalam doa dulu Baru kami membaptis Ya Jadi tidak sembarangan Ada orang berbondong-bondong mau dibaptis ya Nah Asalkan baptis saja Karena banyak juga pengajaran Yang mengatakan Kalau dibaptis tidak selamat Nah ini juga salah Baptis selamat Itu tidak menjamin keselamatan Saya berani katakan ini Karena apa? Sekalipun saudara dibaptis Namun kalau saudara tidak menjadi pelaku firman ini tadi Apakah saudara akan selamat? Ya Jadi kita juga jangan memaksa orang dibaptis Hanya berbicara nanti kamu tidak selamat Ya Saya hanya katakan Engkau dibaptis Supaya apa? Kita kan sudah melihat Tuhan Yahusul sebagai contoh Sebagai teladan Ya sudah Apa yang dilakukan Lakukan saja Ngapain berat-berat untuk melakukannya Itulah sebagai tanda kita adalah anak-anak Elohim Itulah sebagai tanda Kita mengasihi Tuhan Kita mencintai Tuhan Kita katakan kita cinta dia Ya Jadi apa yang Tuhan kerjakan Kerjakan saja Makanya bagiku tidak sulit untuk melakukan Apa yang Tuhan perintahkan dalam firmannya Karena apa? Saya tidak mau menjadi penipu di hadapan Tuhan Ya Saya tidak mau menjadi pendusta di hadapan Tuhan Saya katakan Aku mengasihi engkau Tuhan Dengan segenap hatiku Berbicara baptisan saja Langsung mikir 100% Hanya karena apa? Hei Kau kan bayi sudah dibaptis Kalau kamu dibaptis Kamu sudah menyangkal roh kudus Menghujat roh kudus Tertulis di mana ini? Jangan terlalu pendek pemikiran kita Untuk pemahaman akan firman Tuhan Inilah bahkan Yang mendukakan hati Tuhan Pemahaman-pemahaman Dokterin-dokterin yang mengacaukan Pikiran-pikiran manusia Sehingga pikiran manusia Tidak berjalan lagi seturut Dengan apa kata firman Tuhan Jadi saya sampaikan kepada saudara Berjalanlah bukan apa kata dokterin gereja-gereja Tetapi berjalanlah dengan apa kata firman Tuhan Apa yang dikatakan dalam hal yang tertulis Saya tidak katakan untuk saudara keluar dari gereja-saudara Tidak Saya bukan pengacau gereja-gereja Saya sampaikan kepada saudara Dimanapun saudara beribadah Silahkan Namun Lakukan Apa yang sesuai dengan firman Tuhan Jangan ikut dengan arus dunia Jangan ikut dengan filsafat dunia Yang sungguh telah menjadi menara babel Menara babel Yang memecah belah umat Tuhan Yang satu organisasi mengatakan Yang satu dilakukan Yang lain diabaikan Yang lain pun demikian Sekarang kita ikut yang mana Gereja yang mana yang bisa menyelamatkan Karena semua gereja serata-rata Memiliki peraturan masing-masing Dokterin masing-masing Yang satu dilakukan Yang lain diabaikan Pusing kita Jadi pusing Nah Jadi itu tadi Berbicara tentang baptisan Sebelum kebaptisan Kita kemana tadi Ya Sudah panjang lebar Jadi Saya sampaikan bagi kita Jangan sampai Ya Pekerjaan iblis Bekerja dalam hidupmu Di saat engkau Hendak melakukan Kebenaran firman Tuhan Ya Jadi Kami juga Beberapa waktu lalu ya Tadinya kan saya sendiri Toh Yang Mau ke NTT Tapi Tuhan katakan Anakku Bawa Immanuel Itu sudah Setelah delapan hari Saya di Jakarta Di saat Tuhan perintahkan Membawa ada apa Kenapa anaknya Yang harus saya bawa Karena akan ada Yang akan dibaptis Ya Dan ternyata Puji Tuhan Di NTT Ada seorang ibu Yang dimana Telah bertahun-tahun Dia Hendak memberi diri Untuk dibaptis Ya Tetapi tidak ada gereja Yang mau membaptis Karena saya bilang Ya Mungkin mereka mau Ibu dibaptis Harus masuk ke gereja mereka Benar sekali Dan puji Tuhan Tanpa diduga-duga juga Ada seorang ibu Yang baru saja Saya jelaskan Langsung imannya Yamaha Ini selamat ini Bagi ibu Apa namanya Saya lupa ya Iman Yamaha Saya katakan Yang seperti ini Di depan Kenapa Segitu dia dengarkan Langsung dia bilang Bu saya ikut Baptisan besok Jadi kemarin kita adakan Baptisan ya Saya ikut Baptisan besok Kita tidak lihat Dari gereja mana Ya Nah Nah dan disini juga Saya sampaikan kepada kita Baik kita yang Di gereja yang memiliki tradisi Di baptis Percik waktu bayi Jangan pernah Merendahkan Orang-orang yang telah Baptis selam Karena Saudara harus melihat Yang mana yang sesuai firman Ya Jadi jangan pernah Merendahkan mereka Karena apa Di saat saudara Mencelah pekerjaan mereka Apa yang mereka kerjakan itu Maka saudara Mencelah kekudusan Firman Tuhan Ya Karena itu firman Ya Jadi jangan karena Apa kata pendeta Apa karena organisasi Sehingga kita Melanggar firman Tuhan Ingat Jangan menjaga hati manusia Tetapi jaga hati Tuhan Amen Ya Oke kita kembali Kepada firman Tuhan Sebelum kepada baptisan Tadi apa ya Yang saya omongkan tadi Kadang saya bisa lupa Saking semangatnya Ya Saya sepertinya Dengarkan dulu Oke Jadi tadi berbicara Bagaimana orang Tidak peduli Akan hidupnya Banyak orang Menyatakan diri Sudah bersekutu Kepada Tuhan Banyak orang Menyatakan diri ya Mereka sudah beribadah Kepada Tuhan Namun mereka Tidak menjadi pelaku Tuhan Bahkan banyak yang telah Menjadi sombong rohani Sangat banyak ini Ya Merasa hebat Dengan diri sendiri Ya Jadi hati-hati ini Ya Jangan Menjadi Sombong Dengan apa yang telah Engkau miliki Apalagi Tuhan sudah memberikan Karunia-karunia roh Seperti itu ya Ya Bahasa roh saja Diberikan menjadi Sombong Sok hebat Ya Sementara di dalam Bahasa roh juga Hati-hati Ya Ini barang yang kudus Sesuatu yang kudus Yang Tuhan berikan Perhatikan Jika engkau telah Dikaruniakan Ya Kalau tidak ada Perubahan Pembaharuan Dalam hidup saudara Ya Saudara Seperti itu Ini saya tidak mengecek Tapi saya bagus Tegas kepada saudara Saudara bisa Berkata keluar dari mulut Seperti itu Perhatikan Apakah itu Hanya sebatas Fasilida Atau memang Bahasa yang Tuhan Taruhkan Karena itu Bahasa yang Tuhan Taruhkan dalam hidup saudara Maka Hidup saudara Perkataan saudara pun Tidak akan mengeluarkan Lagi kata-kata Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Ya Jadi kalau di mulut Mau ditaruhkan Sesuatu barang yang kudus Tidak akan mungkin Satu mata air Mengeluarkan Dua rasa yang berbeda Tidak akan mungkin Dia mengeluarkan Air tawar Dan air asin Jadi kalau Mulutmu Atau lidahmu Telah Tuhan Pakai Di dalam bahasa Yang baru Seperti itu Namun Saudara masih bisa Membenci Saudara masih bisa Mencelah Saudara masih bisa Menghujat Bertobat Berhentikan itu Dari sekarang Ya Karena banyak Orang-orang Mengklaim dirinya Telah mendapat Karni bahasa roh Tetapi tidak bisa Mengekang lidah Oke Awal pertama Tuhan Mengamnugerahkan Kepadamu Supaya apa Supaya engkau Bertobat Dari hidupmu Masa lalu Tetapi engkau Tetap tidak bertobat Maka percaya Di saat itu keluar Telah banyak Hanya sebatas Pasih lidah Hanya karena apa Pendektamu Dari depan Mari-mari Berbahasa roh Ini yang Tuhan Tidak suka Ya Ini yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Karena sesungguhnya Seorang gembala Tidak bisa Menghimbau umatnya Untuk berbahasa roh Karena apa Itu sesuatu Yang hanya Diperintahkan Oleh roh kudus Itu bukan Perintah manusia Ini yang Tuhan Sampaikan kepada saya Ya Sehingga Jemaat-jemaat Semua Berisik jadinya Sehingga orang Dari luar Tidak akan mendapat Berkat Kenapa Bingung Ya Makanya Lebih bagus Kita mengucapkan Kata-kata Yang dimengerti Daripada Beribu-ribu Kata Yang tidak Dimengerti Bagaimana Dengan orang Yang masuk Ya Bahasa roh Itu sesuatu Yang kudus Di saat engkau Berdoa Saya makin lama Diberikan Pemahaman Kedewasan Akan kerohanian Ya Itu bisa Bahkan Bagaimana Masa Dari luar Bagi kita tahu Ada orang Di samping kita Tetapi Ada baiknya Engkau Memintakan Rumia Untuk menafsirkannya Jadi di saat Engkau Berkata-kata Ada penafsiran Penafsiran Yang keluar dari Mulutmu Sehingga Orang yang Di sampingmu Dan sekitarmu Mengerti Jadi Bahasa roh Itu bukan Perintah manusia Jadi kalau ada Gembala-gembala Yang memerintahkan Jemaatnya Berbasar Bertobat Ya Tuhan Bukakan Beberapa orang Hamba Tuhan Ya Tuhan Tunjukkan Bahkan saya lihat Oh Tuhan Ini baik sekali Kenapa kau katakan Tidak berkenan Karena saya melihat Bapak ini Luar biasa Kelemah Lembutan Segala macam Ya Tetapi Apa yang Tuhan Bukakan Ini Mereka Menyamakan Diri sebagai Tuhan Tanpa mereka Sadari Menyamakan Diri sebagai Tuhan Karena apa Mereka Perintahkan Manusia Dalam bahasa Roh itu Sementara Itu adalah Perintah Roh kudus Yang tidak Akan Tertahankan Keluar Dari mulut Kita Jadi Kalau itu Perintah Manusia Akhirnya Ya Jemaat Jemaat Bersemangat Katanya Semua Ya Tanpa Disadari Bahasa Itu pun Sudah tidak Memiliki Arti Lagi Saya Sampaikan Ini Saya dapat Karunia Itu Tuhan Berikan Ya Saya Bukan Mengejek Semua Bahasa Bahasa Itu Tidak Tetapi Tanpa Saudara Sadari Banyak Itu Yang Telah Keluar Dari Mulut Yang Tidak Memiliki Arti Yang Hanya Fasi Lida Jadi Bagi Gereja Gereja Yang Membuat Kursus Seperti Ini Kursus Rodeo Atau Apa Karena Banyak Juga Gereja Gereja Yang Membuat Kursus 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 Bahasa Bertobat Saudara Itu Bukan Sesuatu Yang Harus Dikursuskan Sampai Ada Yang Cerita Dia 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 Keluar Dari Sekolah Teologi Saya Tidak Usah Kasih Tau Dimana Mereka Diajarkan Yang Pertama Tarik Dia Ke Atas Baru Tarik Ke Dalam Bilang Apa Seperti Itu Tanpa Disadari Ini Pekerjaan Siapa Pekerjaan Si Jahat Ini Seperti Yahweh Yahweh Jangan Jangan Menyebut Nama Tuhan Dengan Sembarang Sembarangan Jadi Jangan Sembarang Orang Berantem Saja Orang Bajunya Tidak Beres Haleluya Katanya Sebenarnya Hati Ini Sudah Geram Sekali Melihat Dunia Ini Dengan Segala Kejahatan Dengan Segala Dosa Dengan Segala Pelanggaran Kadang Satu Sisi Sudahlah Tuhan Selesaikan Saja Dunia Ini Tapi Satu Sisi Kasihani Mereka Tuhan Berikan Waktu Jadi Bagi Yang Telah Mendapat Karunia Bahasa Ros Saya Sampaikan Disini Kepada Saudara Kalau Masih Ada Keluar Kata Kata Kotor Dari Mulut Perhatikan Bahasa Ros Yang Keluar Dari Mulut Di Saat Kau Masuk Dalam Persebut Tuhan Perhatikan Itu Kenapa Tuhan Tidak Akan Berkenan Makanya Kalau Ada Orang Denger Dengan Suara Tuhan Saya Selalu Katakan Bagaimana Dengan Ini Dengan Itu Perhatikan Buahnya Kalau Hanya Pintar Berkotbah Oh Banyak Sekali Yang Pintar Berkotbah Ya Luar Biasa Ya Bahkan Seolah-olah Dia rohani Banyak Ya Seolah-olah Mereka Itu Benar-benar Hidup Mereka Dalam Cansu Penuh Menangis Di Adap Tuhan Banyak Ya Saya Pernah Melihat Seorang Gembala Dan Ini Lagi Viral Di Tiktok Orang Batak Ya Saat Itu Saya Pergi Ketempatnya Diajak Sama Anak Gembala Meminta Kunci Jadi Saya Melihat Beliau Di Untuk Saya Dibuang Dia Oh Tuhan Ketempat Tapi Saat Itu Ada Keluar Suara Engkau Lihat Dia Melakukan Untuk Untuk Dirinya Sendiri Supaya Manusia Melihat Seolah-olah Dia Kudus Di Hadapanku Ngeri 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 Di saat Sudah Seperti Itu Saat Saya Katakan Tuhan Ada Apa Dengan Orang Ini Tuhan Bukakan Semuanya Dia Telah Mencuri Kemuliaan Hebat Ini Ministri Yang Besar Dan Tuhan Bukar Semuanya Tentang Dia Makanya Kemarin Ada Seorang Ibu Tanya Saya Bu Ada Di TikTok Orang Batak Juga Seperti Ini Saya Katakan Kalau Melihat Hamba Tuhan Jangan Lihat Secara Fisik Jangan Lihat Bagaimana Pintarnya Dia Berkotbah Jangan Lihat Bagaimana Hebatnya Kata-kata Yang Keluar Dari Mulutnya Tetapi Lihat Seseorang Secara Roh Maka Kita 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 Menemukan Karena Seorang Penyampai Firman Tuhan Namun Bukan Menjadi Pelaku Firman Tuhan Yang Seperti Inilah Yang Membuat Kegeraman Tuhan Seperti Inilah Yang Sangat Menyakiti Hati Tuhan Banyak Pendusta Pendusta Sekarang Banyak Penipu Penipu Di hadapan Tuhan Saya Disini Tuhan Bukakan Banyak Hal Sampai Saya Bilang Sudahlah Tuhan Sudah Selesaikan Langsung Karena Tuhan Tunjukkan Si A Si B Si C Hebat Semua Ya Tapi Dimana Kasih Mereka Jadi Saudara Jangan Pernah Tertipu Ya Sudah Banyak Orang Orang Di Dunia Ini Seperti Yang Tuhan Katakan Dalam Matis 7 21 Sampai 23 Aku Tidak Mengenalmu Enyah Daripada Aku Engkau Sekalian Pembuat Kejahatan Siapa Mereka Ini Makanya Saudara Harus Memahami Hidup Di Dalam Tuhan Itu Tidak Salah Salah Jangan Jangan Menyipilihkan Tuhan Dengan Segala Perbuatan Mu Sekarang Kamu Berdoa Pergi Ke Gereja Ya Besok Sudah Lupa Akan Tuhan Lupa Akan Penciptamu Lupa Akan Pemberi Nafasmu Ya Tak Lagi Disini Baru Saja Dari Gereja Next Sidi Sebentar lagi Pasang speaker Besar Besar Sudah Joget Joget Apa Tidak Menghina Tuhan Seperti Ini Saya Sedih Melihat Seperti Seperti Ini Ya Banyak Pemberita Pemberita Hebat Di Sosial Media Hebat Dalam Berkata Kata Termasuk Yang Menceritakan Ini Kebaran Bahkan Tuhan Melarang Saya Menyebutkan Namanya Untuk Saya Doakan Hanya Karena Apa Besar Kesalahannya Di hadapan Tuhan Jadi Mari Jangan Lihat Dengan Hebatnya Sekarang Banyak Hamba Hamba Harus Didoakan Selagi Masih Bisa Didoak Karena Sudah Banyak Hamba Tuhan Tidak Bisa Lagi Didoakan Tuhan Tidak Berkenaan Dengan Nama Mereka Disebutkan Jadi Saudara Jangan Sampai Nama Saudara Tidak Bisa Didoakan Kembali Rasul Perintah 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 Dari Mulut Lakukan Telah Telah Menjadi Penipu Di Hadapan Tuhan Banyak Yang Telah Menjadi Pendusta Di Hadapan Tuhan Saya Merasakan Dunia Ini Gerah Gerah Dengan Semua Ini Sudah Banyak Bahkan Memakai Pelayanan Hanya Untuk Meraup Rupiah Wah Pelayanan Dijadikan Menjadi Sarang Penyamun Hanya Untuk Meraup Rupiah Meraup Kuntungan Sekiranya Mungkin Mereka Pun Akan Kaya Raya Dengan Apa Dali Firman Tuhan Parah Sudah Parah Belayan Untuk Inilah Ternyata Saya Harus Katakan Kamu Lai Hanya Untuk Curah Tuhan Kepada Kita Semua Sudah Kacau Gereja Gereja Kacau Gereja Gereja Berdiri Atas Falsafat Sendiri Dokter Sendiri Kacau Umat Tuhan Jadinya Jadi Mari Bertobat Jikalau Engkau Amat Tuhan Aku Confirmat Jikalau Engkau Amat Tuhan Jujur Di Hadapan Tuhan Tulus Di Hadapan Tuhan Jangan Ada Motivasi Motivasi Lain Jangan Jangan Ada Motivasi Yang Bergeser Daripada Kasih Dan Kekudusan Jangan Ada Motivasi Mulain Daripada Membawa Jiwa-jiwa Ke Dalam Pertobatan Hanya Hanya Ini Motivasi Kita Di Dalam Tuhan Supaya Jiwa-jiwa Diselamatkan Sekarang Banyak Mencari Mencari Nama Supaya Hebat Dilihat Dunia Inilah Pencuri Kemudian Tuhan Yang Membangun Kerajaan Sendiri Tuhan Berduka Tuhan Berduka Dengan Semuanya Dia Melihat Bagaimana Penipu-penipu Yang Telah Berdiri Di Bersuci Dia Melihat Bagaimana Pendusta Pendusta Dia Melihat Bagaimana Hakim-hakim Berdiri Di Bersuci Yang Suka Menghakimi Banyak Juga Hamba Tuhan Yang Bahkan Menjatuhkan Sesama Dia Pendeta Yang Dia Gembala Bahkan Di Sosial Media Berjalan Namun Memunculkan Wajah Orang Ini Begini Itu Bukan Bagian Saudara Bagian Sebagai Gembala Bawa Bawa Jujuk Dan Pertobatan Bukan Urusan Membongkar Bongkar Karakter Seseorang Kalau Bertentangan Dengan Muda Tuhan Tidak Suka Dengan Perdebatan Maka Saya Tidak Tidak Pernah Mau Muncul Yang Namanya Kalau Saya Diundang Pun Kalau Sudah Ada Di Sana Kumpul Kumpul Atau Perdebatan Tuhan Tidak Ijinkan Saya Tidak Ijinkan Cukup Saya Hanya Menyampaikan Apa Suara Tuhan Tuhan Tidak Berkenan Dengan Perdebatan Perdebatan Bahkan Sekalipun Saya Perdebatkan Saya Diam Saja Biarkan Saja Orang Mau Perdebatan Bagaimana Jadi Kita Sebagai Umat Tuhan Lihat Kacau Sudah Dunia Ini Kacau Kacau Sebelum Akan Berangkat Dari MPT Ini Tuhan Katakan Sudahlah Aku Kau Kembali Saya Sepertinya 2024 Akan Apa Hanya Diam Disana Saya Harus Melayani Saudara Melayani Social Media Karena Masa Kesukaran Orang pun Sudah Sulit Berkasih Firman Sudah Sulit Menerima Ya Sulit Melepas Karakter Sulit Berjuang Padahal Tuhan Mengasihi Tuhan Mengasihi Saudara Dia Tidak Tidak Mau Saudara Binasa Kadang Kalau Saya Bercakap Cakap Dengan Tuhan Terserah Saudara Menganggap Gila Saya Tidak Terserah Dan Memang Itulah Adanya Saya Merasakan Dukanya Dia Sering Berkata Kenapa Umatku Tidak Peduli Akan Hatiku Dia Sering Berkata Kenapa Umatku Selalu Melukai Hatiku Kata Tuhan Dia Sering Berkata Kenapa Mereka Tidak Peduli Akan Tuhan Peduli Akan Engkau Tetapi Apakah Engkau Peduli Akan Hati Tuhan Tuhan Peduli Akan Keselamatan Tetapi Apakah Engkau Peduli Dengan Keselamatan Jadi Sudah Cukup Dunia Ini Sudah Cukup Cukupkan Hidup Dengan Dunia Ini Selesaikan Hidup Dengan Dunia Ini Di Dalam Tuhan Kita Selesai Dengan Dunia Tidak Ada Keinginan Keinginan Lagi Dunia Ini Jangan Sulit Melakukan Apa Kata Tuhan Berjuang Pakai Hati Hati Nurhan Yang Paling Dalam Pakai Baca Firman Tuhan Jangan Beratkan Hidup Untuk Melakukan Apa Yang Tuhan Sampaikan Sekalipun Engkau Terani Bukankah Tuhan Sudah Katakan Bersuka Cita Engkau Yang Dicelah Karena Kebenaran Perkara Ketik Saja Sulit Kita Lakukan Perkara Baktisan Saja Sulit Kita Lakukan Berkarsan Sudut Kita Lakukan Saja Sudut Jadilah Sahabat Tuhan Supaya Engkau Mendengarkan Bagaimana Bindu Hati Tuhan Saat Ini Supaya Engkau Mengerti Bagaimana Nuka Hatinya Supaya Engkau Mengerti Betapa Rindunya Tuhan Kepada Saudara Dan Saya Saat Ini Supaya Engkau Mengerti Hari-hari Ini Sudah Semakin Singkat Bagaimana Tuhan Tidak Bersedih Bagaimana Tuhan Tidak Berduka Ini Waktu Sudah Di Depan Mata Sudah Di Masa Penghujung Namun Manusia Semakin Sarat Dengan Dosa Semakin Merajalela Dengan Kesalahan Dan Peranggaran Luka Yang Kita Torehkan Kita Menoreh Kembali Luka Luka Yang Ada Di Dalam Tubuh Tuhan Yang Suha Di Saat Kita Melakukan Kesalahan Sakit Sakit Yang Kita Taruhkan Saat Kita Kembali Melakukan Kesalahan Kesalahan Dua Kadang Saya Memilih Waduh Dera Saya Mau Berdiam Diri Saya Mau Berdoa Apalagi Saat Saya Di NTT Ini NTT Bertobat Tuhan Berduka Dengan Mu Pesta Pora Kemabukan Semuanya Percabulan Kenajisan Engkau Katakan Beribadah Kepada Tuhan Namun Hatimu Jauh Daripada Tuhan Bertobat Gerah Saya Disini Spiritnya Sangat Tidak Enak Karena Apa Spirit ini Diundang Oleh Jiwa-jiwa Yang Ada Disini Ya Mereka Tertawa Tertawa Mereka Mengejek Bagaimana Mereka Tidak Mengejek Ya Seandainya Saudara Bisa Mendengar Dia Tertawa Melihat Ada Yang Nek Sini Ya Ada Penyerahan Anak Dia Tertawa Melihat Karena Dia Tau Sebentar Engkau Sudah Melakukan Apa Yang Di Mata Tuhan Katanya Speaker Besar Besar Minuman Keras Dan Sada Sajoget Apa Itu Penghinaan Di Hadapan Tuhan Jadi Ngapain Datang Kegerejaan Itu Tadi Ngapain Apa Arti Sini Bagi Bagi Mudian Anak 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 Apa Itu Arti Daripada Naik Sini Itu Penyerahan Anak Itu Kita Menyerahkan Anak Ini Sepenuhnya Kepada Tuhan Arti Daripada Sini Ini Benar Benar Anak Kita Memberikan Pengajaran Pengertian Akan Tuhan Supaya Mereka Memberikan Kepada Tuhan Setelah Kau Serahkan Anakmu Demikian Yang ada Apa Yang Kau Ajarkan Kau Ajak Pemabuk Pemabuk Ya Kau Ajak Anakmu Untuk Menikmati Pesta Pura Ya Sudahlah Betapa Besar Pelanggaran Manusia Saat Ini Betapa Meraja Lelanya Manusia Dengan Segala Dosa Dosa Sakit Hati Tuhan Sera Saudara Memenilih Mata Saya Apa Yang Jelas Memang Kesedihan Yang Tuhan Taruh Saya Tidak Peduli Dengan Pengeja Pengeja Yang Saya Pedulikan Saat Ini Hanya Tuhan Saya Rindu Untuk Pulang Saya Rindu Disana Berdoa Hening Berdua Dua Dengan Tuhan Menyembah Tuhan Karena Itu Yang Gesu Kayak Penyembahan Saudara Dan Wahyu Pasal 21 Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Lalu Aku Melihat Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Sebab Langit Yang Pertama Dan Bumi Yang Pertama Telah Berlalu Dan Laut Pun Tidak Ada Lagi Dan Aku Melihat Kota Yang Kudus Yerusalem Yang Baru Turun Dari Sorga Dari Allah Yang Berhias Sebagikan Pengantin Perempuan Yang Berdandan Untuk Suaminya Lalu Aku Mendengar Suara Yang Nyaring Dari Tahta Itu Berkata Lihatlah Kemah Allah Ada Di Tengah Tengah Manusia Dan Ia Akan Diam Bersama Sama Dengan Mereka Mereka Akan Menjadi Umat Dan Ia Akan Menjadi Allah Mereka Dan Ia Akan Menghapus Segala Air Mata Dari Mata Mereka Dan Maut Tidak Akan Ada Lagi Tidak Akan Ada Lagi Perkabungan Atau Ratap Tangis Atau Dukacita Sebab Segala Sesuatu Yang Lama Itu Telah Berlalu Ia Yang Duduk Di Atas Tahta Itu Berkata Lihatlah Aku Menjadikan Segala Sesuatu Baru Dan Firmanya Tuliskanlah Karena Segala Perkataan Ini Adalah Tepat Dan Benar Firmanya Lagi Kepadaku Semuanya Telah Terjadi Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Orang Yang Haus Akanku Beriminum Dengan Cuma-cuma Dari Mata Air Kehidupan Barang Siapa Menang Ia Akan Memperoleh Semuanya Ini Dan Aku Akan Menjadi Allah Dan Ia Akan Menjadi Anakku Tetapi Orang-orang Penakut Orang-orang Yang Tidak Percaya Orang-orang Kecil Orang-orang Pembunuh Orang-orang Sundal Tukang-tukang Sihir Penyembah-penyembah Berhala Dan Semua Pendusta Mereka Akan Mendapat Bagian Mereka Di Dalam Lautan Yang Menyala-nyala Oleh Api Dan Belerang Inilah Kematian Yang Kedua Yerusalem Yang Baru Maka Datanglah Seorang Dari Ketujuh Malekat Yang Memegang Ketujuh Cawan Yang Penuh Dengan Ketujuh Malapetaka Terakhir Itu Lalu Ia Berkata Kepadaku Katanya Marilah Kesini Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Pengantin Perempuan Mempelai Anak Domba Lalu Di Dalam Roh Ia Membawa Aku Ke atas Sebuah Gunung Yang Besar Lagi Tinggi Dan Ia Menunjukkan Kepadaku Kota Yang Kudus Itu Yerusalem Turun Dari Surga Dari Allah Kota Itu Penuh Dengan Kemuliaan Allah Dan Cahayanya Sama Seperti Permata Yang Paling Indah Bagaikan Permata Yaspis Cernih Seperti Kristal Dan Tembok Nya Besar Lagi Tinggi Dan Pintu Gerbang Dua Belas Buah Dan Di Atas Pintu Pintu Gerbang Itu Ada Dua Belas Malekat Dan Di Atas Tertulis Nama Kedua Belas Suku Israel Di Sebelah Timur Terdapat Tiga Pintu Gerbang Dan Di Sebelah Utara Tiga Pintu Gerbang Dan Di Sebelah Selatan Tiga Pintu Gerbang Dan Di Sebelah Barat Tiga Pintu Gerbang Dan Tembok Kota Itu Mempunyai Dua Belas Batu Dasar Dan Di Atas Tertulis Kedua Belas Nama Kedua Belas Rasul Anak Domba Itu Dan Ia Yang Berkata Kata Dengan Aku Mempunyai Suatu Tongkat Pengukur Dari Emas Untuk Mengukur Kota Itu Serta Pintu Gerbang Dan Tembok Kota Itu Bentuknya Empat Persegi Panjang Sama Dengan Lebarnya Dan Ia Mengukur Kota Itu Dengan Tongkat Itu Dua Seribu Stadia Panjang Menurut Ukuran Manusia Yang Adalah Juga Ukuran Malaikat Tembok Itu Terbuat Dari Permata Yaspis Dan Kota Itu Sendiri Dari Emas Tulen Bagaikan Kacang Murni Dan Dasar Dasar Tembok Kota Itu Dihiasi Dengan Segala Jenis Permata Dasar Yang Pertama Batu Yaspis Dasar Yang Kedua Batu Nilam Dasar Yang Ketiga Batu Mirah Dasar Yang Keempat Batu Zamrut Dasar Yang Kelima Batu Unam Dasar Yang Keenam Batu Sardis Dasar Yang Ketujuh Batu Ratna Jempaka Yang Kedelapan Batu Beril Yang Kesembilan Batu Krisolid Yang Kesepuluh Batu Krisopras Yang Kesebelas Batu Lazuardi Dan Yang Kedua Batu Kecubung Dan Kedua Belas Pintu Kerbang Itu Adalah Dua Belas Mutiara Setiap Pintu Kerbang Terdiri Dari Satu Mutiara Dan Jalan Jalan Kota Itu Dari Emas Murni Pakaikan Kaca Pening Dan Aku Tidak Melihat Baid Suci Di Dalamnya Sebab Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Baid Suci Demikian Juga Anak Domba Itu Dan Kota Itu Tidak Memerlukan Matahari Dan Bulan Untuk Meninarinya Sebab Kemuliaan Allah Meneranginya Dan Anak Domba Itu Adalah Lampunya Dan Bangsa Bangsa Akan Berjalan Di Dalam Cahayanya Dan Raja Raja Di Bumi Membawa Kekayaan Mereka Kepadanya Dan Pintu Pintu Gerbangnya Tidak Akan Ditutup Pada Siang Hari Sebab Malam Tidak Akan Ada Laki Di Sana Dan Kekayaan Dan Hormat Bangsa Bangsa Akan Dibawa Kepadanya Tetapi Tidak Akan Masuk Kedalamnya Sesuatu Yang Najis Atau Orang Yang Melakukan Kekejian Atau Dusta Tetapi Hanya Mereka Yang Namanya Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Itu Wahyu Pasal 22 Lalu Ia Menunjukkan Kepadaku Sungai Air Kehidupan Yang Jernih Bagikan Kristal Dan Mengalir Keluar Dari Tahta Allah Dan Tahta Anak Domba Itu Di Tengah Tengah Jalan Kota Itu Yaitu Diseberang Menyeberang Sungai Itu Ada Pohon Pohon Kehidupan Yang Berkuah 12 Kali Tiap Bulan Sekali Dan Daun Pohon Pohon Itu Dipakai Untuk Menyembuhkan Bangsa Bangsa Maka Tidak Akan Ada Lagi Lakna Tahta Allah Dan Tahta Anak Domba Akan Ada Di Dalamnya Dan Hamba Habanya Akan Beribadah Kepadanya Dan Mereka Akan Melihat Wajahnya Dan Namanya Akan Tertulis Di Dahi Mereka Dan Malam Tidak Akan Ada Lagi Di Sana Dan Mereka Tidak Memerlukan Cahaya Lampu Dan Cahaya Matahari Sebab Tuhan Allah Akan Menerangi Mereka Dan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Sampai Selama Lamanya Kedatangan Tuhan Yesus Lalu Ia Berkata Kepadaku Perkataan Perkataan Ini Tepat Dan Benar Dan Tuhan Allah Yang Memberi Roh Kepada Para Nabi Telah Mengutus Malekatnya Untuk Menunjukkan Kepada Hamba Hambanya Apa Yang Harus Segera Terjadi Sesungguhnya Aku Datang Segera Berbahagialah Orang Yang Menuruti Perkataan Perkataan Nubuat Kitab Ini Dan Aku Yohanes Akulah Yang Telah Mendengar Dan Melihat Semuanya Itu Dan Setelah Aku Mendengar Dan Melihatnya Aku Tersungkur Di Depan Kaki Malaikat Yang Telah Menunjukkan Semuanya Itu Kepadaku Untuk Menyembahnya Tetapi Ia Berkata Kepadaku Jangan Berbuat Demikian Aku Adalah Hamba Sama Seperti Engkau Dan Saudara Saudaramu Para Nabi Dan Semua Mereka Yang Menuruti Segala Perkataan Kitab Ini Sembahlah Allah Lalu Ia Berkata Kepadaku Jangan Memeteraikan Perkataan Perkataan Buat Dari Kitab Ini Sebab Waktunya Sudah Dekat Barang Siapa Yang Berbuat Jahat Biarlah Ia Terus Berbuat Jahat Barang Siapa Yang Cemar Biarlah Ia Terus Cemar Dan Barang Siapa Yang Benar Biarlah Ia Terus Berbuat Kebenaran Barang Siapa Yang Kudus Biarlah Ia Terus Menguduskan Dirinya Sesungguhnya Aku Datang Segera Dan Aku Membawa Upahku Untuk Membalaskan Kepada Setiap Orang Menurut Perbuatannya Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Yang Awal Dan Yang Akhir Berbahagialah Mereka Yang Membasuh Jubahnya Mereka Akan Memperoleh Hak Atas Pohon Pohon Kehidupan Dan Masuk Melalui Pintu Pintu Gerbang Kedalam Kota Itu Tetapi Anjing Anjing Dan Tukang Tukang Sihir Orang Orang Sundal Orang Orang Pembunuh Penyembah Penyembah Berhala Dan Setiap Orang Yang Mencintai Dusta Dan Yang Melakukannya Tinggal Di Luar Aku Yesus Telah Mengutus Malekaku Untuk Memberi Kesaksian Tentang Semuanya Ini Kepadamu Bagi Jemaat Jemaat Aku Adalah Tunas Yaitu Keturunan Daud Bintang Timur Yang Gilang Gemilang Roh Dan Pengantin Perempuan Itu Berkata Marilah Dan Barang Siapa Yang Mendengarnya Hendaklah Ia Berkata Marilah Dan Barang Siapa Yang Haus Hendaklah Ia Datang Dan Barang Siapa Yang Mau Hendaklah Ia Mengambil Air Kehidupan Dengan Juma Juma Penutup Aku Bersaksi Kepada Setiap Orang Yang Mendengar Perkataan Perkataan Nubuat Dari Kitab Ini Jika Seorang Menambahkan Sesuatu Kepada Perkataan Perkataan Ini Maka Allah Akan Menambahkan Kepadanya Malapetaka Malapetaka Yang Tertulis Di Dalam Kitab Ini Dan Jikalau Seorang Mengurangkan Sesuatu Dari Perkataan Perkataan Dari Kitab Nubuat Ini Maka Allah Akan Mengambil Bagianya Dari Pohon Kehidupan Dan Dari Kota Kudus Seperti Yang Tertulis Di Dalam Kitab Ini Ia Yang Memberi Kesaksian Tentang Semuanya Ini Berfirman Ya Aku Datang Segera Amin Datanglah Tuhan Yesus Kasih Karunia Tuhan Yesus Menyertai Kamu Sekalian Yang Berbahagia Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Yang Memeliharanya Kudus Kudus Kudus